Iya Kita bulan puasanya bulan Agustus Buka puasanya bisa jam 12 malem Trawehnya bisa setengah 2 pagi Jadi kita jadwal sholat dan jadwal puasa itu tergantung Kita ada di summer time atau di winter time Halo teman-teman Welcome back to my channel with me Nanda So buat kamu yang baru pertama kali mampir Di vlog aku bisa klik link di bawah Untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe Tolong banget guys tolong di subscribe dulu Biar aku makin semangat bikin videonya Biar aku makin rajin uploadnya Guys jadi Hari ini Adalah Officially Summer time Pertama di Belanda Officially sebenernya gak ya Kemarin harusnya kemarin guys Jadi gini loh guys Di Belanda di Eropa itu kita punya 2 waktu 2 zona waktu Winter time Dan juga summer time Nanti aku jelasin ya Tapi aku mau pamer dulu baju ketekan guys Ketek aku waktu hamil itu hitam Tapi coba liat sekarang Udah lumayan Gak hitam-hitam amat guys Terus Ini baju keteknya Hasha Baju keteknya Hasha Iya Tuh guys Udah aku pakein koos kaki Tetep dilepas Padahal koos kakinya udah aku ikat ini Gak mau naik Iya 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 Ngomong bobo siang Mau nyemain ya Iya Mau nyemain ya Hm? Apa? Apa? Nix? Dia cuma gak mau tidur Tidak mau tidur Atau mungkin dia masih punya mini jet lag Mereka ada mini jet lag Ya Mini jet lag Mini jet lag Hasha Ini summer time ya Bukan winter time lagi ya Iya Mereka ada mini jet lag Iya Mereka ada mini jet lag Mereka ada mini jet lag Ketek Hasha Mereka Hasha Gapes ya Liat apa? He? Liat apa? He? Liat apa? Liat apa? Neng Jeng-jeng Hasha Enak ya Main ucang-ucang anggek sama papa ya Guys Jadi Di Belanda Dan di Eropa Maybe also in America Summer and winter time Ya kayaknya di Amerika juga ya guys Tapi correct me if I'm wrong Jadi di Belanda dan di negara Eropa itu Kita punya Summer time Atau waktu musim panas Dan juga winter time Atau waktu musim dingin Atau Daylight saving time Daylight saving time Atau Menyimpan Satu jam Waktu yang matahari Bersinar Aku kadang suka Susah guys Men translate Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Tapi mudah-mudahan Kalian ngerti Dengan penjelasan aku Jadi gini guys Kalau di Indonesia Karena Indonesia itu Letaknya Ada di Bawah Garis katulistiwa Ya di bawah Ekuator Jadi Indonesia itu Rata-rata selalu memiliki Matahari bersinar 12 jam Matahari Terbenam 12 jam gitu kan Jadi rata-rata nih ya Walaupun ada yang Sunset ya Jam 7 malam Tapi kalau di Waktu Indonesia Barat gitu Biasanya matahari Terbenam sekitar jam 6 sore ya guys Terus matahari terbit Biasanya sebelum Jam 6 pagi Atau Ya sekitar jam 6 lah gitu Jadi rata-rata 12 jam 12 jam Nah Kalau kita tinggal di Eropa Itu beda guys Jadi Di Eropa itu Setiap musim Matahari terbit Sama matahari terbenamnya Itu sangat Konstan berubah Termasuk juga untuk Waktu sholat Karena kan kita Waktu sholat Waktu puasa itu kan Berpatokan sama Matahari ya Sama Sama pergerakan matahari Gitu ya guys ya Waktu sahur Waktu buka puasa Waktu sholat rawe Itu jadinya Sangat mengaruhi Di musim apa Bulan ramadhan terjadi Gitu teman-teman Nah Yang terjadi Pada setiap tahun Di bulan Maret Minggu keempat Atau weekend Hari Minggu keempat Di bulan Maret Biasanya Jam di Belanda Dan di negara Eropa Itu maju 1 jam Pada jam 2 pagi Ini sih kayaknya ya Kalau aku gak salah Informasi Dulunya ini Diciptakan Daylight saving time ini Pada zaman Perang dunia kedua Oleh pemerintah Jerman Untuk Menyimpan 1 jam Biar orang-orang Bisa menikmati matahari Lebih lama Gitu teman-teman Nah anyway Jam 2 pagi Itu berubah Ke jam 3 pagi 1 jam Jadi kalau jamnya Di handphone Yang udah otomatis Gitu ya Itu jam kita Berubah sendiri guys Setiap minggu keempat Bulan Maret Ya Nanti nih Ketika bulan Oktober Minggu keempat Atau ketiga Aku lupa bulan Oktober Di weekendnya itu Jamnya mundur lagi guys Dari jam Jam 2 pagi Ke jam 3 pagi Gitu Jadi pas kita bangun Kalau Kalau udah masuk Summertime Jamnya maju Kalau masuk Wintertime Jamnya mundur Kenapa? Karena tujuannya Untuk biar orang-orang Di Eropa ini Bisa menikmati Matahari yang lebih panjang Jadi hitungannya gini guys Ketika kita bulan Maret ini Matahari kan lama-lama Lebih Lebih panjang nih Bersinarnya gitu Tapi ketika kita masih winter Puncak-puncaknya winter itu Dari November ya November sampai Kalau yang gelap banget tuh Bulan Desember Desember itu Bisa-bisa Matahari terbit Jam 9 pagi Ya Jadi kalau dari subuh Sampai jam 9 Dan jam 9 itu Jam 8 itu masih bisa Sholat subuh guys Karena masih gelap Dan matahari terbenam itu bisa Jam 4 sore Atau jam 5 sore Kalian bayangin dong Berarti Matahari terbitnya sangat pendek Nah Lama-lama kan dengan Pergerakan Alam semesta gitu ya Asya diem dong Mama lagi ngemenjelaskan ini Biar konsen Nah Lama-lama Dengan 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 Pergerakan alam semesta gitu guys Itu Ehm Mataharinya jadi Setiap hari Nambah 1 menit 1 menit 1 menit Sehingga pada bulan Maret itu Matahari Terbit 1 jam Lebih awal Hampir menekati Waktu Musim panas Karena semakin Dari Maret Ke April Mei Juni itu akan semakin panjang Harinya guys Atau siangnya Terangnya gitu ya Jangan dibuka Nah Pas udah gitu Nanti nih Ketika summer Atau ketika musim panas Puncak musim panas Terus biasanya ada di Juli Agustus Matahari itu Bisa Terang Benderang Sampai jam 10 malam Atau jam 11 Bahkan setengah 12 malam pun Kadang masih Baru Baru sunset guys Di hari terpanjang Sepanjang tahun gitu Jadi kalau misalnya Kita bulan puasanya Bulan Agustus Buka puasanya Bisa jam 12 malam Trawehnya bisa Setengah 2 pagi Gitu temen-temen Atau buka puasanya Setengah 12 Atau jam 11 malam Kayak gitu Tapi kalau kita Buka puasanya Eh apa Puasanya Waktu musim dingin Ya walaupun dingin sih Dingin gak enak ya Nahan lapar gitu Kan makin keroncongan ya guys Kalau panas Kita nahan lapar Ausnya Yang lebih kerasa Ya kan Karena musim panas disini tuh Ya suhunya Bisa 40 derajat 38 derajat Bisa lebih panas Dari di Indonesia Gitu guys Terus Kalau kita Bulan puasanya Musim Musim Dingin Ya Sahurnya bisa Jam 8 pagi Masih boleh sahur Jam 7 pagi Masih boleh sahur Bukanya jam 4 Atau jam 5 sore Sekarang udah buka gitu Temen-temen Jadi Jadwal sholat Dan jadwal puasa itu Tergantung Kita ada di summer time Atau di winter time Kayak gitu Nah ini Jam biasa Jam biologisnya dia Sekarang kan jam 1 Ya Setengah 1 Setengah 1 Jadi dia masih terbiasa Seolah-olah sekarang nih Jam setengah 12 Gitu say Eh say lagi Ya guys gitu Jadi dia Mengalami ketelatan Mengalami ketelatan Satu jam untuk Schedulnya dia gitu Cuma untungnya Semalem Karena dia capek Dia udah bisa tidur Jam 7 Waktu summer time Jadi sebenernya Jam 6 sore Dia semalem udah bisa ketiduran Gitu So kita harus bener-bener Bikin dia aktif Sampai dia Ada di ritme Summer time Atau waktu musim panas Gitu temen-temen Karena kalau enggak Ya aku gak tau ya Menurut aku Anak bayi tidur itu penting banget Karena kalau enggak Dia bisa kecapean Dia bisa bad mood Dia bisa Nangis mulu Gak jelas Gitu kan Dan bikin capek mamahnya juga Gitu Tapi kalau dia bisa tidur Walaupun setengah jam Energinya bagus lagi Moodnya bagus lagi Dia bisa lebih Berkompromi Untuk bantuin aku Kerja gitu temen-temen Dan untuk hari ini Aku terima kasih Untuk banyak banget supportnya Aku udah merasa lebih baik Walaupun masih ada luka Pasti di hati aku ya Tentang kejadian kemarin Yang aku diserang Abis-abisan Sama beberapa oknum Orang Indonesia disini Tapi Aku udah Bisa mulai masak Untuk tetangka lagi Cuman aku lagi Lebih mementingkan diriku sendiri Gitu Dan juga Aku lagi pentingin Hasha Karena Hasha lagi Mini jet lag Jadi jet lag kecil dia Jadi kalau kita traveling guys Ke negara yang Zona waktunya beda Dengan sekejap Misalnya aku dari sini Ke Indonesia Walaupun aku pernah hidup di Indonesia Ya Aku bisa jet lag lagi Karena tubuhku Jam biologisku Udah terbiasa Di jamnya Belanda Kan Belanda sama Indonesia Bisa beda 5 jam Atau 6 jam Tergantung bulan apa Kita pergi kesana Jadi biasanya Aku ada penyesuaian Empat hari Untuk aku bisa ikut Ritme tidurnya Jam Indonesia gitu Begitu Begitu pun Hasha Anak bayi Walaupun kita cuma beda Satu jam sekarang Masuk ke summer time Dia juga Merasakan jet lag yang Yang mini gitu Mini jet lag Gitu om tante ya Oke guys ya Aku mau Siap-siap masak dulu Untuk tetangga Porsinya Kecil aja Tiga porsi Ria yang order Eh Sengaja Aku bilang tadi Aku lagi Lagi mementingkan Dulu healing aku Aku gak mau terlalu capek Masak-masak Tapi lebih baik sedikit Daripada nol gitu Temen-temen Dan juga Aku mau Perbaiki moods aku Dengan berbelanja Tadi Daniel sudah bilang Kamu gak mau ke Smarag Plain Smarag Plain itu Nama shopping center Yang ada di depan rumah aku Karena dia tau Kalau aku belanja Barang-barang courting Moods aku lebih Membaik Dan kebetulan Di kulkas kita udah Agak kosong Harus kita belanja Gitu temen-temen So thanks for watching Begitulah penjelasannya Hasya kena mini jet lag Dari summer dan winter time Anaknya belum mau tidur Sampai sekarang Dia kaget Karena kok jamnya berubah sih mah Gitu ya Gimana kalau ke Indonesia Nah yang mau jet lag Berapa lama Terima kasih Terima kasih sudah mendukung channel mama aku Sudah baik Sudah baik Sudah baik Sudah baik Sudah baik Sudah baik Oke guys See you guys in my next video Assalamualaikum Om Shanti 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 Salam sejahtera Ya anak ya I love you I love you I love you Hasya sayang Ya eh Mwah Cuk Mwah